Satpol PP Kabupaten Madiun bakal memanggil pengusaha pabrik es di Desa Kuangsen, Kecamatan Jiwan. Pasalnya, Satuan Pendegak Perda tersebut menemukan kejanggalan dalam prosedur perizinan yang diajukan dengan kondisi lapangan. Satuan Polisi Pamong Peraja, Kabupaten Madiun bakal memanggil pengusaha yang mendirikan pabrik es di Desa Kuangsen, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pemanggilan pertama ini ditujukan kepada pengusaha, yakni CV Anugrah Tirta Madiun. Tim Penegak Perda menemukan kejanggalan, lantaran menurut informasi, lahan seluas 2 hektare tersebut rencananya akan dibangun pabrik es oleh pengusaha asal Semarang. Namun dari data kepengurusan izin disebutkan, dari sebuah CV yang berdomisili di Madiun, Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun, Dhani Yudi Satriawan, juga menemukan perbedaan data pemohon. Pada berkas permohonan informasi LP2B, terkait bakal lahan pabrik es tersebut diajukan oleh perorangan warga kota Semarang. Sudah ada pembangunan, namun secara administrasi perizinan ini harus ada kelengkapan, kelengkapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga nanti kita mengkonformasi pada pemilik ataupun pelaku usaha berkait hal tersebut. Kita kemarin untuk perizinan, mungkin secara data sudah kita dapatkan, misalnya seperti hanya PSS ya, perizinan informasi risiko itu, namun perlu kita konformasi, karena dengan data yang masuk ini, ini ada yang perlu kita konformasi, apa namanya, pelaku usahanya siapa, ikuti tindakannya seperti itu. Kemudian, kita harus mengkonformasi kembali terkait dengan, apa namanya, hal-hal kelengkapan misalnya LP2B, ADDR, dan segala macam. Berdasarkan pantauan di lapangan, meski berkas perizinan bakal pabrik es belum kelar, namun pengerjaan urukan hingga tembok batas kawasan dalam proses pembangunan.